Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tema RPP saya saat ini adalah topiknya hemat air. Nah kenapa saya pilih hemat air? Karena di lingkungan saya anak-anak saya lihat masih banyak yang membuang-buang air gitu. Misalnya waktu cuci tangan atau waktu wudu masih suka main-main air cepat-cepat temannya gitu. Mungkin bagi mereka itu sekedar permainan, seru, nah tapi mereka tidak tahu seberapa berharganya air, seberapa berharganya setiap tetes air bagi kehidupan kita gitu. Kegiatan yang telah kami laksanakan adalah pertama anak-anak saya berikan pemahaman dulu mengenai bahwa berapa banyak air yang bisa kita manfaatkan di bumi ini, terus betapa air bersih yang kita punya itu sangat berharga. Nah lalu saya ajak anak-anak untuk menghitung pertama debit air di keran berapa, terus waktu yang diperlukan untuk menyikat gigi, mencuci tangan, berwudu gitu. Intinya adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah dari situ kita dapat nih berapa volume yang didapatkan kalau misalnya debit airnya segini, waktunya sekian, nah berarti volumenya berapa. Nah dari situ mereka sudah dapat pemahaman, oh kalau saya buang-buang air sekian detik atau sekian menit berarti saya sudah buang air berapa banyak. Nah dari situ saya mengajarkan mereka matematika, tapi disusipi dengan pesan ramah lingkungan. Nah karena ini tujuannya adalah untuk anak-anak sendiri pesan lingkungannya, jadi lebih baik jika pesannya disampaikan dalam bentuk yang mereka sukai. Nah akhirnya saya minta mereka untuk membuat poster yang sebenarnya mereka buat sendiri dan yang diharapkan untuk mereka sendiri yang akan membacanya dan memahami maksudnya gitu. Aku jika-jika ngebuang-buang air juga kalau kaki kan kadang kerannya kebuka terus, jadi kok gak boros lah. Harapan saya ke depannya adalah saya berharap bisa memasukkan pesan-pesan yang lebih banyak lagi di pembelajaran saya, jadi tidak hanya terlaku pada bahasa Indonesia saja, matematika saja, bahasa Inggris saja, tapi ada pesan-pesan aktual yang mereka, yang siswa-siswa saya juga perlu tahu. Dan saya harap juga ini bisa dilakukan oleh guru-guru semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.